Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali di channel Aquatic Farm Dan gimana nih kabar kalian semua Gak bosen-bosen untuk menyiapah Para cichlid lovers Indonesia Oke teman-teman Di video kali ini Saya akan memperlihatkan Burayak-burayak cichlid Ini hasil silangan ikan A dan ikan B Ikan A dan ikan B itu ikan apa om Oke jadi yang baru mampir silahkan Subscribe terlebih dahulu untuk channel Aquatic Farm Dan jangan lupa juga untuk menyisihkan Uang parkir hanya dengan mengklik tombol Subscribe eh subscribe Tombol like ya Tombol like sebagai tanda uang parkir gratis kawan Oke teman-teman Nah ini dia burayak hasil silangan Dari ikan A dan ikan B Ikan A dan ikan B saya Kalau misalkan disebutkan jenisnya itu sebutannya Jenisnya gak pure ya Jadi bisa dibilang itu hybrid Tapi kalau misalkan hybrid dari hybrid apa Itu dari hybrid jenis keluarga hub ya Jenis keluarga hub Entah itu kadangun ataupun apa Nah jadi tontonnya disini ada teman-teman Indokannya udah dipindah ke kolam depan ya Bukan kolam sih aquarium Aquarium lantai lah Akualim lantai depan Yang tadinya kan sebelumnya saya pernah bikin videonya tuh Yang ikan galak banget Katanya ikan yang biru yang gede Yang paling gede sendiri biru Nah untuk itu Setelah dia ketahuan kawin Dan apa namanya Masih sedikit agak birahi Lalu saya berinisiatif untuk memindahkan si ikan tersebut Ke aquarium yang berada di luar Ya aquarium yang ini teman-teman Nah ini dia Ikannya dia maa Indokannya ada di pojok Nanti kita sirok coba ya Nah itu tuh tuh Nah ini nih Yang paling galak sendiri pokoknya Nah masih weh Gudang-gudang berbatur Ini lain Masih ngejar-ngejar ikan yang lain Oke mungkin betinanya Akan saya taruh disini juga Akan dia udah dikeluarin tuh Anakannya Dalam 3 hari yang lalu 4 hari yang lalu ya Nah ini dia teman-teman Dari betinaannya Ya ukurannya segini Kurang lebih ukurannya itu Adalah sekitar Berapa ya 11-12 cm Saya gak punya meteran sih Soalnya Metranya hilang Nah dan ini Indukan dari betina Dari burayak yang tadi ya Teman-teman Dan jantannya itu Yang biru-biru tadi Nanti kita coba Serok jantannya juga Satu ekor bisa menghasilkan Kalau diperkirakan Ini burayak yang tadi tuh Ada sekitar 50-an 50 ekor ya 50 burayak Dari satu indukan Ini dia indukannya Nah ini dari betinanya Dan saya udah Mungkin Kan udah dikeluarin kemarin Saya taruh lagi aja Nanti di akwarium sini Biar ya kemungkinan Mungkin Antara jarak Satu bulan Ataupun Dua minggu ke depan Bisa Ini lagi ya Produksi lagi Kan lumayan Walaupun Nanti Saya penasaran Anakannya itu Jadi yang seperti apa Kan Kalau misalkan Dari segi Apa namanya Perkawinan-perkawinan silang Antara ikan siklip Itu ada rumus-rumusnya Katanya Ya kalau saya masih Sebagai hiburan Bukan 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 Dijadiin Apa namanya Fokus ngebrit Gitu lah Kalau saya sih Cuman sebagai hiburan Ya siapa tau Ada jackpotnya Di antara burayakan Yang tadi Iya gak Nah ini Indukan jantannya Ukurannya Kurang lebih Dari 15-16 cm Ini Lumayan Untuk warnanya Warna biru Birunya Lumayan Menyalah Dan ini Ikannya Masih Rada-rada Birahi Untuk dari Jenisnya Sendiri Saya kurang Paham Ini jenis Apa Yang pasti Ini jenis Hub Ya Kalau dari Jenis Aulo Ini katanya Kata Kata teman saya Ini jenis Hub Ini silangan Antara kadango Dengan ikan Yang Apa itu Kemarin Tuduh Saya lupa Oke mungkin Di antara Teman-teman semua Yang sedang Menonton video ini Barangkali ada Yang mau berasumsi Ini merupakan Jenis siklit Ataupun ID nya apa Silahkan Ketikan di kolom Komentar ya Teman-teman Bantu saya Untuk mencari ID Mencari tau Untuk edisi Ikan siklit Yang Saya pegang ini Kalau untuk jenisnya Kalau menurut saya Ini emang Rada-rada Kayak kadango Kadango Dari bentuk badannya Dan siripnya Agak Lumayan Ada Apa namanya Garis putih Itu apa namanya Jacob Bukan sih Yang namanya Jacob Saya Hampir lupa lagi Ini ilmu Tentang persiklitan Karena sibuk Di luar lain Sibuk So sibuk Anjay Nah Jadi ini bawahnya Kalau misalkan Dikasih pelet warna Ini tuh ada Di bawahnya Ada kuning-kuning Ada kuning-kuning Ya Ya itu dia Mungkin ini ya Hybrid Ataupun Kalau Tanzania Nggak mungkin Oke Kita akan Rilis kembali Ke akwarium Semoga bisa Berkawin silang lagi Dan bisa Memperbanyak Kualitas keturunan Dan Semoga aja Ada jackpotnya Nah ini Merupakan burayaknya Dan Untuk pakannya sendiri Saya dikasih Pakan ini Teman-teman Kutu air Eh kutu air Apa namanya Artemia Untuk burayak 2 Sampai Enggak sih Kalau misalkan Siklit itu Pacokannya Dari kuning telur Kalau masih ada Kuning telur Di bawah Perutnya itu Saya nggak kasih makan Terlebih dahulu Namun Kalau kuning telurnya Sudah habis Nah baru dikasih Ini teman-teman Untuk jangka Seminggu ke depan Nah ini Artemia Mirip banget Kayak kutu air Dan ini Artemia Terlebih dahulu Diteteskan Selama 24 jam Dan Ini merupakan Pakan burayak Yang sangat baik Bagi burayak Apa aja Sebenarnya Baik itu Burayak siklit Burayak gapi Burayak Ikan lainnya Nah Berhubungkan Disini lagi Susah nih Susah Kutu air Jadi saya Kultur sendiri Teman-teman Ini alatnya Seperti ini Seperti biasa Sudah Sangat umum Disini kan Lagi musim hujan Jadi Kalau misalkan Nyari kutu air Sudah Susah Pokoknya Sudah hanyut Terkecuali Kalau lagi musim Kemarau Sudah Banyak melimpah Kutu air Disini Dan untuk Cara pemberian Pakannya Tinggal kita Serok Nah Kita serok Coba ya Serokannya Khususus Sariokan Ini Untuk Artemia Jadi nanti Kelihatan Dia agak Kayak Merah Gitu ya Nah Kayak kutu air Persis Cuman dia Ukurannya Sedikit Lebih mini Daripada kutu air Ini Artemia Ini artemia Semacam Apa ya Kayak udang Udangan Laut Udang Rebon Laut Udang Mini Nah Ini Sangat doyan Sekali Teman Teman Untuk Proyek Siklit Umur Kalau Umur Terus Saya Tau Berapa Yang Pasti Baru Dikeluarkan Empat Hari Yang Lalu Nah Jadi Pas Dikeluarkan Itu Mesti Ada Kuning Telurnya Dan Ini Baru Saya Kasih Makan Dua Hari Yang Lalu Teman Teman Dua Hari Itu Kuning Telurnya Sudah Mulai Sedikit Habis Baru Dikasih Artemia Kalau Misalkan Pakan Artemia Nggak Ada Boleh Nggak Sih Dikasih Makan Pelet Mau Makan Nggak Itu Apa Namanya Burayak Siklit Makan Pelet Ya Sebenarnya Sih Kalau Misalkan Dibilang Makan Ya Makan Cuman Takutnya Ya Pasian Ya Kalau Kalau Dari Kecil Sudah Diperkenalkan Pelet Nanti Takutnya Pertumbuhan Apa Badannya Itu Enggak Semaksimal Jadi Sebisa Mungkin Kasih Pakan Pakan Hidup Artemia Kutu Air Ataupun Nanti Kalau Misalkan Berukuran Umur Dua Minggu Baru Dikasih Cacing Sutra Ya Dan Takutnya Juga Kalau Misalkan Masih Burayak Segede Gini Dikasih Pelet Dikasih Rutin Pelet Hariannya Gitu Hariannya Dikasih Pelet Pagi Siang Sore Pelet Itu Nanti Takutnya Dari Oke Teman Teman Mungkin Cukup Sekian Video Yang Saya Buat Kali Ini Terima Kasih Banyak Yang Sudah Menonton Dan Jangan Lupa Subscribe Juga Terima Kasih Saya Pamit Assalamualaikum Wb